Ini adalah smartphone dengan kamera terbaik di harga Rp 1 jutaan, Realme C1 atau Realme C1. Sepertinya Oppo mengeluarkan Realme emang serius untuk menyaingi Xiaomi ya, terbukti dengan dia mengeluarkan Realme C1 dengan harga yang murah banget, Rp 1 jutaan, dengan spesifikasi yang udah oke, apalagi ditambah dengan fitur kamera yang bagus banget. Seperti apa hasil kameranya? Oke, kita langsung aja tes. Oke, sebelumnya kita lihat dulu spesifikasi dari kamera Realme C1. Kamera belakang yang utama beresolusi 13MP dengan f2.2, dan kamera kedua beresolusi 2MP dengan f2.4 untuk efek bokeh. Kamera depan beresolusi 5MP dengan bukaan diafragma atau f2.2. Kita langsung aja masuk ke aplikasi kameranya, kita buka dulu kameranya. Nah, disini ada banyak mode, kita coba lihat paling kiri. Ada mode timelapse. Timelapse-nya bisa juga di kamera depannya. Ini hasil timelapse Realme C1. Kita balik lagi, ini ada mode video. Di mode video, resolusinya ada 720 dan 1080, udah lumayan sih. Terus disini ada beauty, kemudian ada filter-filter. Kemudian masuk ke mode foto. Nah, di mode foto kita bisa atur flash, HDR. Terus kita bisa setting timer dan ukuran foto. Ukuran fotonya mau fullscreen atau square. Sekarang kita masuk ke mode portrait. Mode portrait ini efek-efek bokeh gitu ya. Kemudian ada sticker. Orang lebih seperti ini, sticker-nya. Nah, ini nggak terlalu penting sih. Terus, ada mode terakhir ini mode panorama. Ini hasil foto panoramanya bisa sampai 360 derajat dan gambarnya tetap tajam. Mode panorama juga bisa untuk kamera depan. Hasilnya jadi seperti fitur white selfie. Seperti ini hasilnya. Oke, sekarang aku akan menunjukkan hasil tes kamera Realme C1 untuk foto dan video. Ini hasil foto menggunakan kamera belakang Realme C1. Hasilnya jernih, tajam, dan tanpa efek kamera bokeh, hasilnya udah lumayan bokeh. Dan ini hasil foto menggunakan kamera kedua, alias efek bokeh. Blur-nya halus dan udah rapi banget. Dan untuk dynamic range-nya juga udah bagus. Keseimbangan cahayanya udah lumayan. Foto saat low light, hasilnya ketajamannya berkurang. Tapi dalam keadaan yang bener-bener gelap, kamera Realme C1 mampu mengkondisikan foto jadi tetap terlihat. Dan hasil kamera depannya seperti ini. Kamera depan juga tajam dan jernih, tapi dynamic range-nya nggak sebagus kamera belakang. Terlihat di sini langitnya overexposure supaya ngejar wajah saya biar tetap terang. Nah, saat low light, hasil kamera depannya udah kurang enak dilihat. Ketajamannya berkurang dan noise-nya udah kemana-mana. Tapi overall dengan harga Rp 1.300.000.000, hasil kamera Realme C1 untuk foto udah bagus banget sih. Oke, sekarang kita tes video menggunakan kamera belakang dari Realme C1. Hasilnya seperti ini. Dynamic range-nya bagus banget ya, gila nih. Langitnya biru, kebawah juga masih kelihatan. Dan gambarnya juga tajam banget sih kalau dilihat. Ini kalau siang hari ya, nggak tahu nanti kalau misalnya malam hari hasilnya seperti apa. Nah, dan kalau di bawah jalan ini gimana ketaranya? Masih bisa ditoleransi? Atau udah parah banget? Ini bagus banget. Untuk harga Rp 1.000.000.000 ini udah bagus banget menurutku. Terbaik lah. Wow, wow, wow. Oke, sekarang kita tes kamera depan Realme C1. Hasilnya seperti ini. Tajam banget ya. Untuk harga Rp 1.000.000.000 ini udah tidak usah diprotes lah. Mantap. Dynamic range-nya juga lumayan bagus. Dari langit masih ada biru-biru gitu. Tapi wajahku juga kelihatan nih. Oke. Nah, sudutnya juga mentok segini. Lumayan lah ya. Udah wide banget. Tetaranya gimana nih? Masih bisa ditolerin gak kamera depan dari Realme C1 ini? Ya, seperti ini hasilnya ya. Oke, mungkin sekian dulu. Pengetesan kamera depannya. Kita tes lagi saat low light atau malam hari. Oke, sekarang kita lagi tes kamera belakang Realme C1 untuk perekaman video saat low light. Dan ini ada di resolusi 1080. Hasilnya seperti ini. Noise-nya ada tapi ya... Gak terlalu nyolok mata banget sih. Dan ketaranya juga masih bisa ditoleransi kok. Ya, lumayan lah saat low light-nya. Hasilnya seperti ini. Ini ya, perekaman kamera belakang Realme C1 saat low light. Oke, sekarang kita coba kamera depannya. Oke, nah sekarang kita tes kamera depan Realme C1 saat low light. Hasilnya begini. Agak dilihat, emang udah kurang enak sih. Tapi ya lumayan lah untuk harga 1 jutaan. Nah, itu pas goyang tuh dilihat gak enak banget. Ya, seperti ini hasilnya perekaman menggunakan kamera depan Realme C1. Sangat low light. Oke, seperti ini ya hasilnya. Oke, seperti itu tadi hasil kamera dari Realme C1. Realme C1. Hasilnya udah lumayan banget ya. Untuk harga 1 jutaan itu udah terbaik lah di kelasnya. Setahu kita sih yang paling oke sih. Ya, kalau kalian suka video ini silahkan like. Dan kalau misalnya kalian mau bertanya apapun tentang Realme C1, komen aja di kolom komen. Dan kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat dan bagus, silahkan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Supaya teman-teman yang lain juga tahu info tentang Realme C1. Oke, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan video berikutnya. Oke, makasih buat Mas Randy yang udah nonton video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.